Al-Fatihah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin Amma ba'am Bertemu lagi dengan kami di channel BITP Channel yang insya Allah akan menyajikan kajian-kajian dalam rangka pembangunan peradaban Islam Sahabat BITP rahimahkumullah Beberapa hari lagi kita akan menyaksikan perayaan besar Perayaan yang dilangsungkan secara masif oleh masyarakat di seluruh dunia Yaitu perayaan tahun baru tahun 2022 Yang secara rutin disambut dan dimeriahkan dengan berbagai acara dan kemeriahan Pergantian tahun seperti ini sudah menjadi kebiasaan di berbagai negeri Tidak terkecuali di negeri kita Indonesia tercinta yang mayoritas umat Islam Jutaan bahkan mungkin miliaran manusia sejagat dengan sangat antusias Menyambut perhelatan setahun sekali ini Mereka dengan rela dan sabar menunggu pergantian tahun Dengan lembur atau tidak tidur sampai tengah malam Lautan manusia itu menyambutnya dengan heuporia Gaduh, hingar-bingar trompet, musik, petasan Dan sederet kegiatan-kegiatan mengadak-adak lainnya Dengan menghabiskan ongkos dan biaya yang tidak sedikit Mereka merasa bangga dan bahagia Bisa hadir dan terlibat langsung dalam perhelatan yang dianggap penting itu Namun bagaimana pandangan Islam agama kita yang hanif Mengenai perayaan tersebut? Apakah mengikuti dan merayakannya diperbolehkan? Sahabat Baitibi Rahimahkumullah Banyak diantara orang-orang yang ikut merayakan malam tahun baru itu Tidak mengetahui kapan pertama kali acara tersebut diadakan Dan latar belakang mengapa hari itu dirayakan Kegiatan ini merupakan pesta warisan dari masa lalu Yang dahulu dirayakan oleh orang-orang Omawi Mereka mendedikasikan hari yang istimewa itu Untuk seorang dewa yang bernama Janos Tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 sebelum Masehi Sebagai mana dalam buku The World Book Encyclopedia Volume 14, halaman 237 Di sana dijelaskan Semenjak abad ke-46 sebelum Masehi Raja Romawi yang bernama Julius Caesar Menetapkan 1 Januari Sebagai hari permulaan tahun Orang Romawi mempersembahkan hari 1 Januari itu kepada Janos Dewa segala gerbang pintu-pintu dan permulaan waktu Bulan Januari diambil dari nama Janos itu sendiri Yaitu dewa yang memiliki dua wajah Satu wajah menghadap ke masa depan Dan satu wajah lagi menghadap ke masa lalu Dari sini kita dapat menyaksikan Bahwa perayaan tahun baru itu Bukan berasal dari kebudayaan kaum muslimin Didayakan oleh orang kapir yang Notabene masyarakat paganisme Romawi Perayaan tahun baru terjadi pada pergantian tahun kalender Gregorian Yang sejak dulu telah dirayakan oleh orang-orang kapir Acara ini terus dirayakan oleh masyarakat mederen dewasa ini Walaupun mereka tidak mengetahui Spirit ibadah pagan adalah latar belakang diadakannya acara itu Mereka menyemarakan hari itu dengan berbagai macam permainan Menikmati indahnya langit Dan semarak cahaya kembang api Dan lain sebagainya Sahabat Bundianul Islam TV Rahimahkumullah Kita bisa menyaksikan dengan jelas Dan terang benderang Bagaimana fenomena kerusakan Dan kemaksiatan Yang terjadi seputar pergantian tahun baru masyahi itu Kita dapat mencatat Paling tidak sekurang-kurangnya ada 10 kerusakan Pada momentum tersebut Kerusakan pertama Merayakan tahun baru berarti merayakan aid atau perayaan yang haram Hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan Bukan semata-mata perkara dunia dan hiburan saja Ketika Nabi SAW datang di kota Madinah Penduduk kota tersebut merayakan dua hari raya Namanya adalah hari raya Nayruz dan hari raya Mihrojan Lalu beliau bersama di hadapan penduduk Madinah itu Saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya Yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian Yaitu idul fitri dan idul adha Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud dan Nasai Perayaan Nayruz dan Mihrojan yang dirayakan penduduk Madinah saat itu Isinya hanya bermain-main dan makan-makan saja Sama sekali tidak ada unsur ritual Sebagaimana yang dilakukan orang majusi Sumber asli dua perayaan Nayruz dan Mihrojan itu Namun mengingat dua hari raya tersebut adalah perayaan orang kapir Maka Nabi SAW melarangnya Sebagai gantinya Allah berikan dua hari raya terbaik Yaitu idul fitri dan idul adha Untuk itu turut bergembira dengan perayaan orang kapir Meskipun hanya bermain-main Tanpa mengikuti ritual keagamaannya Termasuk perbuatan yang terlarang Karena termasuk turut mensukseskan acara mereka Kerusakan kedua Sahabat Bunyanul Islam TV Rahimahumullah Adalah merayakan tahun baru berarti tashabuh Artinya meniru-niru orang kapir Merayakan tahun baru Termasuk meniru-niru orang kapir Dan sejak dulu Nabi SAW sudah sangat mewanti-wanti Bahwa umat Islam ini Memang akan mengikuti Jejak dan gaya hidup Atau lifestyle orang-orang Persia Romawi Yahudi dan Nasrani Kau muslimin mengikuti mereka Baik dalam berpakaian Ataupun berhari raya Kalian pasti akan mengikuti Kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian Sejengkal demi sejengkal Dan sehasta demi sehasta Seandainya mereka menempuh Atau masuk ke dalam liang Biawak sekalipun Maka kalian pasti akan mengikutinya Kami bertanya Kata para sahabat Wahai Rasulullah Apakah yang baginda maksud itu adalah Yahudi dan Nasrani Maka beliau menjawab Siapa lagi Kalau bukan mereka Hadis riwayat Bukhari Lihatlah Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW 14 abad yang lalu Benar-benar nyata pada saat ini Berbagai model pakaian orang barat Diikuti oleh kaum muslimin Sampai pakaian yang setengah telanjang Tabaruj Begitu pula Berbagai perayaan pun diikuti Termasuk pula perayaan Tahun baru ini Ingatlah Nabi SAW Secara tegas Telah melarang kita Meniru-niru orang kafir Atau tashabuh Man tashabbaha biqaumin Pahuwa minhum Barang siapa Yang menyerupai Suatu kaum Maka dia termasuk Bagian dari mereka Hadis riwayat Abu Daud Abdullah bin Amr Radiyallahu anhuma Salah seorang sahabat Nabi SAW Ia berkata Man bana Pi biladil a'ajim Wasona'a Nayruzahum Wamahrojanahum Watashabbaha bihim Hatta yamuta Wahwa kazalika Khushyur ma'ahum Yawm al-qiyamah Barang siapa yang Membangun Negeri-negeri kaum ajam Atau negeri-negeri kafir Meramaikan hari raya Nayruz dan mihrajan Perayaan tahun baru mereka Serta meniru-niru mereka Hingga ia mati Dalam keadaan seperti itu Ia akan dibangkitkan Bersama mereka Di hari kiamat nanti Sahabat Bunyanul Islam TV Rahimahkumullah Jangankan ikut-ikutan Dalam urusan hari raya Dalam urusan ibadah saja Ketika sedikit ada indikasi Ikut-ikutan Kepada agama lain Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan segera menyelisihinya Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melihat orang-orang Yahudi Melaksanakan puasa Pada tanggal 10 bulan Muharram Atau Ashuraq Mereka mengatakan dengan bangga Ini adalah hari raya Yaitu hari ketika Allah menyelamatkan Musa Dan menenggelamkan Fir'aun Lalu Nabi Musa Alaihi Wasallam Mempuasainya Sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Akulah yang lebih utama Atau yang lebih dekat terhadap Musa Dibandingkan mereka Maka beliau berpuasa pada hari itu Dan memerintahkan umat beliau Untuk mempuasainya Tercatat dalam kitab Bukhari Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Puasa pada tanggal 10 Ashuraq Dan kemudian beliau Memerintahkan kepada para sahabatnya Untuk berpuasa pula Maka para sahabat Dalam keadaan aneh Bertanya kepada beliau Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Rasulullah Itu adalah hari yang sangat Diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani Kenapa Kami disuruh untuk melaksanakan ibadah Saum yang sama Beliau menjawab Pada tahun depan Insya Allah Kita akan berpuasa Pada hari kesembilannya Pada bulan Muharra Hadis riwayat Muslim Kerusakan ketiga Merekayasa amalan tanpa tuntunan Di dalam malam tahun baru Kita tentunya sudah ketahui Bahwa perayaan tahun baru ini Berasa dari orang kapir Dan merupakan tradisi mereka Namun sayangnya Di antara orang-orang Jahil Ada saja yang mensyariatkan Amalan-amalan tertentu Pada malam pergantian tahun itu Daripada waktu kaum Muslimin sia-sia Mending malam tahun baru ini Kita isi dengan zikir berjamaah Di masjid Itu tentu lebih menfaat Daripada menunggu pergantian tahun Tanpa ada manfaatnya Demikian ungkapan Sebagian orang jahil itu Ini sungguh aneh Pensyariatan semacam ini Berarti melakukan Suatu amalan yang tanpa tuntunan Perayaan tahun baru Sendiri adalah bukan Perayaan dan ritual kaum Muslimin Lantas Kenapa harus disyariatkan Amalan tertentu ketika itu Apalagi menunggu pergantian tahun itu Akan mengakibatkan Meninggalkan berbagai kewajiban lainnya Jika ada yang mengatakan Daripada menunggu tahun baru Diisi dengan hal yang tidak bermanfaat Seperti bermain petasan dan lainnya Mending diisi dengan zikir Yang penting Kan niat kita Baik Maka cukup Kita sanggah Niat baik semacam ini Dengan perkataan Ibnu Mas'ud Salah seorang sahabat Rasulullah SAW Ketika Dia melihat Orang-orang yang berzikir Namun tidak sesuai Tuntunan Nabi SAW Orang yang melakukan zikir Yang tidak ada tuntunan ini Berkata kepada Ibnu Mas'ud Wallahi ya Abdur Rahman Ma'aradna illal khair Demi Allah Wahai Abdur Rahman Maksudnya adalah Ibnu Mas'ud Kami tidaklah menginginkan Selain kebaikan Ibnu Mas'ud Sontak berkata Wakam min muridin lilkhairi Layusibahu Betapa banyak orang Yang menginginkan kebaikan Namun mereka Tidak mendapatkannya Hadis Riwayat Darimi Jadi Dalam melakukan Suatu amalan Niat baik saja Itu tidaklah cukup Kita harus juga Mengikuti contoh Dan teladan Dari Nabi SAW Baru amalan tersebut Bisa diterima Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat BITP Rahimahkumullah Kerusakan keempat Mengucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru Yang jelas Bukan ajaran Islam Bila kita mengucapkan Selamat ulang tahun Umpamanya Kepada seseorang Berarti kita mengakui Bahwa dia lahir Di tanggal itu Bila kita mengucapkan Selamat Atas pelantikan Jabatan Seseorang Berarti kita mengakui Dirinya sebagai Pejabat baru Bila kita Mengucapkan selamat Atas kemenangan Pertandingan Berarti kita mengakui Lawan sebagai Pemenang Ternyata Sahabat Bunyanul Islam TV Rahimahkumullah Kata selamat itu Berakna Pengakuan Kalau banyak Pertanyaan Bukankah mengucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru Hanya merupakan Sebuah ucapan saja Sahabat Bayi TV Rahimahkumullah Seorang Muslim itu Dinilai Dari ucapannya Bukankah Syahadat juga Hanya ucapan Tapi Mengapa Setelah berucap Syahadat Seseorang Menjadi Muslim Bukankah Bismillah Juga Hanya ucapan Tapi Mengapa Hewan yang Disembelih Tanpa Mengucap Bismillah Dagingnya Haram Dimakan Bukankah Akad Nikah Juga Hanya Ucapan Tapi Mengapa Setelah Diucapkan Oleh orang tua Seorang Perempuan Atau Wahlinya Itu Ijam Kemudian Seorang Laki-laki Mengucapkan Kobul Laki-laki Itu Halal Untuk Menggalui Perempuan Itu Bukankah Kalimat Cerai Juga Ucapan Tapi Mengapa Bila Suami Mengucapkan Kata Aku Ceraikan Engkau Kepada Istrinya Baik Sangat Ataupun Tidak Maka Akan Jatuh Hukuman Cerai Bagi Istrinya Saat Kita Mengucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru Atau Hari Raya Agama Lain Disitulah Awal Kita Mengakui Keberadaan Tuhan Lain Yang Berarti Kita Mengakui Adanya Beberapa Tuhan Berarti Sudah Tidak Sesuai Dengan Syahadat Yang Selalu Kita Ucapkan Dan Surat Al-Ikhlas Ayat Satu Serta Subhanahu Wa Ta'ala Amma Yaquluna Uluwan Kabira Mahasuci Dan Mahatinggi Dia Dari Apa Yang Mereka Katakan Dengan Ketinggian Yang Sudah Besarnya Kerusakan Kelima Dari Pesta Tahun Baru Itu Adalah Meninggalkan Solat Lima Waktu Betapa Banyak Kita Saksikan Karena Begadang Semalam Suntuk Untuk Menunggu Detik Pergantian Tahun Bahkan Begadang Seperti ini Diteruskan Lagi Hingga Jam Satu Jam Dua Pagi Atau Bahkan Hingga Pagi Hari Kebanyakan Orang Yang Begadang Seperti Ini Luput Dari Solat Subuh Yang Kita Sudah Sepakat Tentang Wajibnya Di antara Mereka Ada yang Tidak Mengerjakan Solat Subuh Sama Sekali Karena Sudah Kelelahan Di Pagi Hari Akhirnya Mereka Tidur Hingga Pertengahan Siang Ketahuilah Bahwa Meninggalkan Satu Kali Saja Dari Solat Lima Waktu Bukanlah Perkara Sepele Bahkan Meninggalkannya Para Ulama Sepakat Bahwa Itu Termasuk Dosa Besar Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Juga Mengancam Dengan Kekapiran Bagi Orang Yang Sengaja Meninggalkan Solat Lima Waktu Al-Ahdu Bainana Wabainahum As-Solah Pamantarokaha Pakod Kafaru Perjanjian Antara Kami Dan Mereka Orang Kafir Adalah Solat Barang Siapa Meninggalkannya Maka Dia Telah Kafir Hadis Riwayat Ahmad Firimizi An-Nasai Dan Ibnu Majah Oleh Karenanya Seorang Muslim Tidak Sepantasnya Merayakan Tahun Baru Sehingga Membuat Dirinya Terjerumus Kedalam Dosa Besar Kerusakan Keenam Adalah Bergadang Tanpa Ada Hajat Atau Kepentingan Syari Begadang Tanpa Ada Kepentingan Yang Syari Dibenci Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Termasuk Disini Adalah Menunggu Detik Pergantian Tahun Yang Tidak Ada Ada Manfaat Sallallahu 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 Beliau Beliau Mengatakan Begini Apakah Kalian Sekarang Begadang Di Awal Malam Nanti Di Akhir Malam Tertidur Dengan Lelap Apalagi Dengan Begadang Ini Sampai Melalaikan Dari Sesuatu Yang Lebih Wajib Yaitu Salat Subuh Kerusakan Ketujuh Sahabat BITP Rahimahkum Allah Adalah Terjerumus Kedalam Zina Jika Kita Lihat Pada Tingkah Laku Muda Mudi Saat Ini Perayaan Tahun Baru Pada Mereka Tidak Lepas Dari Ikhtilat Artinya Campur Baur Antara Pria Dan Wanita Dan Berholwat Alias Berdua Bahkan Mungkin Lebih Parah Daripada Itu Yaitu Sampai Terjerumus Kedalam Perjinahan Inilah Yang Sering Terjadi Di Malam Tersebut Dengan Menerjang Berbagai Larangan Allah Dalam Bergaul Dengan Lawan Jenis Inilah Yang Terjadi Di Malam Pergantian Tahun Dan Ini Real Terjadi Di Kalangan Muda Muda Kita Sahabat BITP Rahimahkum Allah Perayaan Malam Tahun Baru Masih Selalu Identik Dengan Acara Acara Tashabu Tabaruj Pahisyah Dan Kemunkaran Kemunkaran Yang Lainnya Di Antaranya Meniuk Trompet Itu Tidak Terasa Merupakan Tashabuh Bil Yahudi Berikutnya Bertukar Hadiah Itu Adalah Tashabuh Bin Nasoro Meniru Nasrani Menyalakan Kembang Api Itu Adalah Tashabuh Bil Majusi Dan Itu Mubazir Kemudian Konpoi Adalah Kejahilan Menghitung Detik-detik Tengah Malam Pun Itu Kejahilan Menonton Layanan Malam Itu Haram Berpesta Porat Dilarut Malam Adalah Kemaksiatan Pelanggaran Pelanggaran Lainnya Kumpul Campur Baur Pria Wanita Itu Tabaruj Pesta Musik Disco Dan Menari Itu pun Tabaruj Pesta Miras Dan Narkoba Itu Sudah Sebesar Perjudian Dosa Besar Kegaduhan Dan Perkelahian Maksiat Membuang-buang Waktu Adalah Mubazir Menghabiskan Waktu Dan Tenaga Adalah Kejahilan Menghambur-hamburkan Uang Adalah Kemubaziran Mengganggu Kesehatan Fisik Adalah Kesiasiaan Menggandang Hingga Luput Dari Salat Subuh Adalah Dosa Besar Tidak Mengingkari Kemungkaran Adalah Dosa Ikut Dalam Berbagai Kemaksiatan Itu Adalah Dosa Pula Mengganggu Istirahat Orang Lain Itu Pun Sama Dosa Dan Rentetan Dosa-dosa Lainnya Yang Tentunya Selalu Diadakan Sahabat Bayi Tidak 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 Tahun Baru Masehi Sangat Erat Kaitannya Dengan Unsur Keagamaan Nasarani Namun Walaupun Demikian Realitanya Tidak Sedikit Diantara Anak-anak Kau Muslimin Yang Terjerembab Yang terjerembab Kedalam Jurang-jurang Kejahilan Tersebut Bandingkan Saja Silahkan Peringatan Tahun Baru Hijriyah Ketika Itu Diisi Dengan Kegiatan Kegiatan Dalam Rangka Menyaingi Tahun Baru Masehi Saja Itu Merupakan Kesiasian Karena Hal itu Tidak Pernah Ada Tuntunannya Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maupun Dari Para Sahabat Padahal Tahun Hijriyah Telah Disepakati Sebagai Kalender Resmi Kaum Muslimin Secara Absah Lalu Bagaimana Dengan Pemeriahan Tahun Baru Masehi Yang Bersumber Dari Kaum Nasarani Ini Merupakan Perbuatan Tashabuh Yang Bentuk Penyerupaan Diri Kepada Adat Keagamaan Orang-orang Kafir Dan Tashabuh Telah Jelas-jelas Dilarang Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mentashabah Bi Kaumin Tahua Minhum Barang Siapa Yang Menyerupai Suatu Kaum Maka Dia Termasuk Kaum Tersebut Sahabat BTP Rahim Akum Allah Menunggu Detik-detik Pergantian Tahun Tentu Mereka Tidak Akan Senang Dikatakan Orang Bodoh Tapi Lihatlah Tingkah Laku Kurang Kerjaan Seperti Ini Benar-benar Nyata Di depan Mata Kita Bisa Menyaksikan Kejahilan Ini Terjadi Di mana-mana Padahal Coba Dinginkan Kepala Lalu Renungkan Sekali Lagi Apa Manfaat Yang Bisa Didapat Dari Kesiasiaan Itu Ditunggu Ataupun Tidak Tahun Tetap Berganti Seharusnya Mereka Menghitung Detik-detik Umur Yang Kian Hari Kian Mengurangi Masa Hidup Sementara Bekal pulang Ke Akhirat Amatlah Jauh Untuk Dikata Cukup Andai Andai Ajar Dikala Datang Menjemput Maka Itulah Diantara Su'ul Khotimah Dengan Maksiat Usia Pun Ditutup Ma'azallah Rindungi Kami Ya Allah Ya Ayuhalladzina Amanut Takulloha Waltandur Napsum Ma'addamat Ligad Wattakulloh Innalloha Khobirun Bima Ta'amalun Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah Kepada Allah Dan Hendaklah Setiap Diri Memperhatikan Apa yang telah Diperbuatnya Untuk hari Esok Dan Bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa yang Kamu Kerjakan Demikian Surat Al-Hashr Ayat 18 Berikutnya adalah Ikut-ikutan Niup Trompet Meniup Trompet Adalah Kebiasaan Orang-orang Yahudi Dalam Sebuah Hadis Yang diriwetkan Oleh Abu Dawud Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sedang Memikirkan Bagaimana Cara Mengumpulkan Manusia Untuk Melaksanakan Solat Di antara Para sahabat Ada yang Menyarankan Dengan Cara Meniup Al-Qun'u Yaitu Trompet Namun Beliau Tidak Menyukainya Dan Beliau Bersabda Meniup Trompet Adalah Adat Orang Yahudi Sahabat Bunyial Islam TV Rahimahkumullah Ada Beberapa Kelompok Pemuda Yang Soilmiah Berdalih Dengan Isrofil Dengan Mengajukan Pertanyaan Bukankah Malaikat Isrofil Ditugaskan Meniup Sangka Kala Yaitu Trompet Yang Berbentuk Tanduk Maka Untuk Menjawab Kejahilan Ini Kita Bisa Menjawab Kalian Jangan Coba-coba Membenturkan Dalil-dalil Yang Sohih Jika Satu Sama Lain Secara Zohir Terdapat Kontradiksi Jawaban Kedua Perintah Dan Larangan Yang Telah Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tadi Adalah Syariat Yang Berlaku Di kalangan Manusia Dan Jin Hingga Akhir Jaman Tidak Termasuk Karena Mereka Memiliki Tugas Dan Perintah Yang Berbeda Jangan Disamakan Antara Larangan Islam Terhadap Tashabuh Dengan Tugas Para Malaikat Kerusakan Kedelapan Adalah Mengganggu Kau Muslimin Merayakan Tahun Baru Banyak Diramaikan Dengan Suara Mercon Petasan Trompet Atau Suara Bising Lainnya Ketahuilah Ini Semua Adalah Suatu Kemunkaran Karena Mengganggu Muslim Lainnya Bahkan Sangat Mengganggu Orang-orang Yang Butuh Istirahat Seperti Orang Yang Sedang Sakit Padahal Mengganggu Muslim Lainnya Adalah Perbuatan Terlarang Begini Rasulullah Bersabda Al Muslimu Man Salimal Muslimu Namin Lisanihi Wayadihi Seorang Muslim Adalah Seseorang Yang Lisan Dan Tangannya Tidak Mengganggu Orang Lain Salah Seorang Ulama Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Hadis Ini Adalah Dorongan Agar Seorang Muslim Tidak Menyakiti Kau Muslimin Lainnya Dengan Lisan Tangan Dan Seluruh Bentuk Menyakiti Lainnya Imam Hassan Basri Mengatakan Orang Yang Baik Adalah Orang Yang Tidak Menyakiti Walaupun Itu Hanya Seekor Semut Perhatikan Perkataan Yang Sangat Bagus Dari Seorang Al Hassan Basri Seekor Semut Yang Kecil Saja Dilarang Disakiti Lantas Bagaimana Dengan Manusia Yang Punya Akal Dan Perasaan Disakiti Dengan Suara Bising Atau Mungkin Lebih Dari Itu Sahabat BTP Rahimah Kumullah Kerusakan Kesembilan Adalah Melakukan Pemborosan Perayaan Malam Tahun Baru Adalah Pemborosan Besar-besaran Hanya Dalam Waktu Satu Malam Jika Kita Perhatikan Jika Kita Perkirakan Setiap Orang Menghabiskan Uang Pada Malam Tahun Baru Tersebut Sebesar 10.000 Untuk Memberi Mercon Dan Segala Hal Dalam Rangka Memeriahkan Perayaan Tersebut Lalu Yang Merayakan Tahun Baru Sekitar 10.000 Juta Penduduk Indonesia Contohnya Maka Hitunglah Sendiri Berapa Jumlah Uang Yang Dihambur Hamburkan Dalam Waktu Semalam Itu Baru Perkiraan Setiap Orang Menghabiskan Dana Seribu Rupiah Bagaimana Jika Lebih Dari Itu Karena Pada Epen Pergantian Tahun Itu Tidak Ada Mercon Yang Murah Rata-rata Petasan Yang Mereka Beli Adalah Petasan Dan Mercon Yang Diluncurkan Ke Atas Yang Sudah Barang Tentu Harganya Mahal Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mengingatkan Dan Janganlah Kamu Menghambur Hamburkan Hartamu Secara Boros Sesungguhnya Pemboros Pemboros Itu Adalah Sudara-sudaranya Syaitan Quran Surat Al-Isra Ayat 26 Sampai 27 Kerusakan Kesepuluh Sahabat Baiti Pirahimakum Adalah Menyianyiakan Waktu Yang Begitu Berharga Merayakan Tahun Baru Termasuk Membuang-buang Waktu Padahal Waktu Sangatlah Kita butuhkan Untuk hal Yang Bermanfaat Dan Bukan Untuk hal Yang Sia-sia Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Telah Memberi Nasihat Mengenai Tanda Kebaikan Islam Seseorang Kata Beliau Min husni Islamil Mer'i Tarkuhu Mala Ya'nih Di antara Tanda Tanda Kebaikan Islam Seseorang Adalah Meninggalkan Hal Yang Tidak Bermanfaat Bagi Mari Sejenak Kita renungkan Perkataan Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Kata Beliau Menyianyiakan Waktu itu Lebih jelek Dari kematian Menyianyiakan Waktu akan Memutuskanmu Atau Membuat Lalai Dari Allah Dan Negeri Akhirat Sedangkan Kematian Hanyalah Memutuskanmu Dari Dunia Dan Penghuniknya Seharusnya Seseorang Bersyukur Kepada Allah Dengan Nikmat Waktu Yang Telah Dia Berikan Mensyukuri Nikmat Waktu Bukan Adalah Merayakan Tahun Baru Namun Mensyukuri Nikmat Waktu Adalah Dengan Melakukan Ketaatan Dan Ibadah Kepada Allah Setiap Waktu Bukan Dengan Menerjang Larangan Larangannya Itulah Hakikat Syukur Yang Sebenarnya Orang Orang Yang Menyianyiakan Nikmat Waktu Seperti Dan Mereka Berteriak Di dalam Neraka Itu Ya Allah Tuhan Kami Keluarkanlah Kami Nisa Kami Akan Mengerjakan Amal Yang Soleh Berlainan Dengan Yang Telah Kami Kerjakan Allah Bertanya Apakah Kami Tidak Memanjangkan Umur Dalam Masa Yang Cukup Untuk Berpikir Bagi Orang Yang Mau Berpikir Dan Apakah Tidak Datang Kepada Kamu Pemberi Peringatan Maka Rasakanlah Azab Kami Dan Tidak Ada Bagi Orang Yang Zolim Seorang Penolong Kutadah Mengatakan Beramalah Karena Umur Yang Panjang Itu Akan Menjadi Dalil Atau Yang Akan Bisa Menjatuhkan Mu Marilah Kita Berlindung Kepada Allah Dari Menyianyikan Umur Yang Panjang Untuk Hal Yang Sia Sia Sahabat BITB Rahimahkum Allah Maka Jauhilah Acara-acara Penyambutan Tahun Baru Terlebih Lagi Hari Natal Walaupun Hanya Sekadar Ikut-ikutan Walaupun Sekadar Kumpul Dan Duduk-duduk Di Pinggir Jalan Walaupun Hanya Sekadar Meramaikan Suasana Tahun Baru Semuanya Adalah Perbuatan Tercelah Dan Tidak Ada Manfaatnya Mengikutinya Termasuk Menyerupai Diri Terhadap Orang-orang Kafir Bentuk Kegiatannya Adalah Kerusakan Dan Kemaksiatan Meriduinya Adalah Bukti Keremahan Iman Kepada Allah Dan Mengikutinya Adalah Hujud Tolong-menolong Dalam Dosa Dan Kemaksiatan Allah Berfirman Dan Tolong-menolong Kamu Dalam Mengerjakan Kebajikan Dan Takwa Dan Janganlah Tolong-menolong Dalam Berbuat Dosa Dan Pelanggaran Dan Bertakwalah Kamu Kepada Allah Sesungguhnya Allah Amat Berat Siksaannya Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 2 Sahabat BTP Rahimakum Allah Untuk Itu Perlu Kita Menyadari Bahwa Umat Islam Secara Kolektif Pada Saat Ini Berada Dalam Kondisi Istidab Atau Lemah Yang Sangat Memprihatinkan Adai Artinya Islam Dan Umatnya Tinggi Dan Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Daripada Islam Dan Umatnya Yang Ada Justru Hari Ini Umat Islam Sokrasab Ula Ilu Akhirna Eleh Jeng Eleh Artinya Umat Islam Suka Ikut Ikutan Akhirnya Kalah Dan Kalah Dalam Segala Urusan Umat Islam Jangankan Melaksanakan Urusan Hukum Islam Secara Penuh Dan Menyeluruh Yang Mencakup Yang Non Muslim Saja Kita Sudah Dikempur Sedemikian Rupa Dengan Dalih Toleransi Dan Kebersamaan Umat Islam Lepas Dari Nilai Dan Prinsip Akidahnya Fenomena Seperti Ini Compatible Dengan Apa Yang Dinubuhkan Oleh Baginda Nabi Sallallahu Sallam 14 Aban Yang Lalu Bahwa Nanti Kata Beliau Di Akhir Jaman Nasib Umat Islam Akan Dikempur Habis Habisan Oleh Bidangan Makanan Oleh Para Pemangsa Lapar Yang Sangat Lahap Bukan Karena Jumlah Umat Islam Sedikit Justru Baginda Nabi Menyebutkan Jumlah Kalian Itu Banyak Sekali Namun Sayang Jumlah Yang Begitu Banyak Itu Laksana Buih Di Lautan Tidak Ada Nilai Apa Apanya Karena Umat Islam Jiwanya Kosong Dari Prinsip Dan Nilai Akidah Islam Rabbana La Tuzik Gulubana Ba'da Idha Daitana Wahab Lana Mil Ladun Karah Mah Inna Ka Antal Wah Ya Allah Tuhan Kami Janganlah Engkau Jadikan Hati Kami Condong Kepada Kesesatan Sesudah Engkau Beri Petunjuk Kepada Kami Dan Karuniakan Kepada Kami Rahmat Dari Sisi Engkau Karena Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi Karunia Demikian Kajian Kami Kali Ini Akulu Kau Lihada Wastagfiruh Hadan Allah Wa Iyakum Ajma'in Billahi Fisa Bilil Hak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh